Intro Kota Semarang Kota di pesisir pantai utara Pulau Jawa ini punya topografi yang unik Hal ini memberikan keuntungan Semarang jadi punya banyak pilihan destinasi wisata Mau cari yang adem di perbukitan, taman, mall? Ada Mau cari matahari dan main air di pantai? Ada juga Dan yang baru hadir di Semarang nih ada olahraga air yang seru banget Jet Ski Olahraga ini tergolong cukup ekstrim dan mulai naik lagi di Indonesia Setelah berhasil menghasilkan 12 medali emas di ajang Asian Games 2018 lalu Untuk cobain water sport ini, gak perlu beli jet skinya dulu kok Kita bisa sewa jet ski di kantornya yang terletak di Jalan Puri Anjas Moro Blok EE1 No.10 Semarang Jangan lupa bawa baju buat basah-basahan nanti ya Atau mobil disini juga bisa Karena ada berbagai pelengkapan jet ski yang dijual Yuk langsung aja Yidur Semarang akan bawa kamu ke pantai Marina buat buktiin serunya main jet ski Hai, Nidur Semarang kali ini baru sama Hani dan sekarang Hani lagi ada di salah satu pantai yang ada di kota Semarang Pasti udah tau kan kalau dilihat dari belakangnya Ya bener banget sekarang Hani lagi ada di pantai Marina Dan kali ini biasanya kalau kamu ke Marina itu mungkin cari sunset atau mau main air atau sambil foto-foto Kali ini Hani akan kasih referensi olahraga air yang baru hadir di pantai Marina Nah kira-kira apa? Nah itu dia nih ada jet ski yang sekarang bisa kita rasakan kita bisa main jet ski di pantai Marina Pasti penasaran kan serunya kayak gimana? Nah sekarang Hani mau belajar dulu sama ahlinya nih Jadi biar tetap aman harus ada yang nge-guide dan juga ngajarin ya kali ini ada Mas Pandu yuk kita kenal sama Mas Pandu Nah halo Mas Pandu selamat pagi Aduh gak sabar banget nih pengen ngerasain jet ski Tapi sejak kapan sih sebenernya ada jet ski, wahana jet ski ini di pantai Marina Semarang? Sebenernya kita sudah operasional start itu di tanggal 29 September 2019 kemarin Cuma untuk rencananya untuk kita buka untuk umum adalah nanti di start di awal Februari Jadi minggu depan awal Februari warga kota Semarang sudah bisa mencoba jet ski Aduh asik banget Gak harus ke Bali jadi Iya bener ya kalau biasanya kita harus jauh-jauh keluar pulau dulu Sekarang di kota Semarang ada Nah kalau untuk unitnya sendiri ada berapa sih? Kita total sekarang sudah ada 20 jet ski yang ada di kota Semarang Ya sebagian sudah diberikan sama owner-nya masing-masing Sebagian lagi akan kita jadikan untuk rental Untuk dinikmati semua warga Semarang Ya jadi hari ini Hani memang bakal sewa ya Oke Sama jet ski yang ada di sini Nah kalau misalnya pengen sewa pengen nyobain tuh cani gimana sih Mas? Caranya tinggal kontak aja nanti kita akan buka untuk booking lainnya Nanti akan kita buka untuk booking lainnya mulai minggu depan Dan tahap pertama sebelum kita mulai apa dulu nih? Kita briefing dulu Yang penting satu yang kita utamakan dalam jet ski adalah safety-nya Jadi utamakan keselamatan dalam berkendara Jadi sebelum berkendara kita akan belajar dulu Cara-cara di awal terutama di sign di laut seperti apa Agak beda dengan di darat ya Jadi sign di laut kita banyak menggunakan tangan Jadi ada kode-kodenya di tangan seperti ini Buat ahli perkodean sekarang kita akan belajar sign kodenya kayak gimana Oke Kalau di laut kodenya adalah ketika tangan seperti ini ada titik berkumpul Berarti teman-teman yang membawa jet ski semua harus berkumpul mengikuti seperti ini Dalam jet ski itu ada kapten, ada kapten road Jadi ada kapten untuk di depan dan ada sweeper untuk di belakangnya Untuk menjaga tim yang paling belakang Jadi ketika kapten yang akan memberi aba-aba semua aba-abanya Misalnya seperti ini berarti kapten minta untuk semua berkumpul Ketika kapten menunjuk satu seperti ini berarti ada satu Hanya satu jalur saja yang semua harus berbaris lewatinya Biasanya ada hambatan ya misalnya ada Ada lewati jembatan, terongan maupun ada sampah-sampah seperti itu Ya banyak-banyak hal sih Nanya oke nggak itu seperti ini Oke nggak? Oh nanya gini ya Nanya gini, karena kalau nanya oke nggak kedengeran Jadi oke nggak? Teman-teman yang lain juga jawabnya seperti ini Oke kalau oke seperti ini Kalau nggak oke bisa lambaikan tangan Nanti sweeper akan menghampiri Seperti itu, itu simpelnya sih Masih banyak sign-sign lainnya nanti Nah terus kemudian setelah kita tadi belajar sign-nya ya Apalagi nih yang perlu kita Mungkin dari perlengkapan? Ya betul, jadi untuk reading gear-nya Semua memang harus komplit Kita utamakan keselamatan Live fast itu sangat perlu sekali Ya live fast nanti akan kita pakai juga Itu yang utamanya live fast Kemudian kalau Google sih terserah Itu choice saja buat Kalau memang butuh bisa dipakai Sepatu juga kami sediakan Jadi semua kelengkapan reading gear sudah kami siapkan Warga Semarang tinggal datang Bawa salin Nanti mandi juga di tempat kita Sudah siapkan handuk, sabun Semua sudah kita siapkan Tinggal bawa salin aja Waduh pokoknya komplit banget ya Yaudah kalau gitu langsung aja Kita pakai perlengkapan safety-nya Yuk 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 Nah kita sekarang lagi ada di salah satu sudut pantai Marina Gampang banget ya aksesnya di pinggir Berjalanan utama ya Dan sekarang kita akan mengetahui Belajar tentang perlengkapannya apa aja Dimulai dari mana nih mas Oke Reading gear pertama untuk safety-nya Jadi Semua harus kita wajibkan untuk menggunakan Live fast Ya Lampung seperti ini Live fast Sudah sidu Jadi silahkan boleh dicoba Yang mana aja ya Yang ini aja nih Small ya Small Oke ada ukurannya ya Ada ukuran Small Jadi ini sebuah hal yang wajib Kalau tidak ada ini tidak boleh Ke laut Tidak boleh turun Karena nggak cuma di darat ya Bahkan di laut pun Kita kalau mau riding harus tetap safety Ya Oke Kemudian Di Dulu Harus pas ya Jadi memang harus Harus press Kenapa harus press Jadi ketika ini memang kita Jatuh ke laut Atau kita sedang bermain air Dia tidak Lepas ya Tidak seperti ini nanti jadinya Oh iya Jadi dia memang Seperti ini Pokoknya harus press Yang utama adalah ini Ya betul Ya hanya di Live fast Kalau untuk Google dan lain-lain Sekedar tambahan aja Jadi kalau memang membutuhkan Bisa pakai Google Kan ada yang kenamatannya Pedas Iya karena angin ya Betul Air asing juga Nah iya Ini Matching sama Oke biar matching tetap Harus On Kita juga Untuk Riding ke laut Kita juga ada Siapkan sweeper Jadi seperti itu ada Ketika ada trouble di laut Kita sudah siapkan untuk Apa Antisipasinya Jadi untuk Reading gear standard Ini adalah di Vest Kemudian sepatu juga Sepatunya Kita siapkan juga Jadi sepatu kita siapkan juga Seperti yang saya pakai ini Sepatunya khusus ya Ya boleh Tapi sepatu umum pada umumnya Sepatu cat juga bisa kok Oke Seperti itu Kemudian ini ada sarung tangan Sarung tangan boleh Jadi bisa dipakai ketika Panas atau mungkin Takut berbenturan Lebih Supaya lebih lengket Bisa pakai sarung tangan Jadi kita siapkan semuanya Lengkap dari atas sampai bawah Kita siapkan Tinggal bawa diri aja Oke Ya udah berarti Nggak usah ribet-ribet Bawa segala macem Yang penting bawa baju ganti aja Semua dari atas sampai bawah Sudah disiapkan disini Sekarang kalau gitu Aku mau berubah dulu ya Tidak Nah kita sekarang jalan menuju Dermaga untuk nyobain si dujet ski dan senjatanya ini nih. Kenapa? Karena nanti pasti di tengah laut itu akan haus banget kan. Kita capek main-main terus habis itu gak mungkin minum air laut karena asin ya. Dan satu lagi tentu mengurangi sampah plastik karena kita di laut gak boleh buang sampah ya. Karena mungkin kalau kita di darat itu gak begitu merasakan akibatnya. Tapi kalau untuk main jet ski bahkan untuk para nelayan pun sampah itu adalah musuh utama. Jadi kalau di jalan raya kita musuhnya itu pengendara yang lain. Kalau di laut musuh kita ternyata malah sampah ya. Jadi jangan sampai buang sampah sembarangan karena yang ngerasain gak cuma di darat tapi di laut pun juga. Tuh setiap pagi disini selalu dibersihkan sama bapak ini juga. Selamat siang pak. Semangat ya pak bersihinnya. Terima kasih pak. Tuh jadi makanya kita harus selalu jaga kebersihan dan jangan nyampah sembarangan. Itu gak keren ya. Yang keren kalau kita naik jet ski kayak yang satu ini. Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton